Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah menandatangani paket bantuan perang senilai 95 miliar dolar AS, Rabu 24 April 2024. Paket bantuan tersebut diketahui juga mencakup bantuan untuk Israel, Taiwan, dan sekutu-sekutu lainnya. Presiden dari Partai Demokrat tersebut telah berhasil mengakhiri pertarungan yang panjang dan menyakitkan dengan Partai Republik untuk mendapatkan tambahan bantuan yang sangat diputuhkan Ukraina dan berjanji bahwa pengiriman senjata AS akan mulai menuju Ukraina dalam beberapa jam ke depan. Namun, kerusakan yang signifikan telah terjadi. Usai langkah pemerintahan Biden membantu Ukraina dalam mengusir invasi Rusia selama kebuntuan pendanaan yang terjadi sejak Agustus. Ketika Presiden Zelensky mengajukan permintaan pengeluaran darurat pertamanya untuk bantuan Ukraina. Bahkan, meskipun dengan ledakan senjata dan amunisi baru, Ukraina tidak mungkin dapat pulih secara cepat setelah berbulan-bulan mengalami kemunduran akibat perang dengan Rusia. Sebagai informasi, Biden telah menyetujui pengiriman bantuan militer sebesar 1 miliar dolar Amerika kepada Ukraina. Dalam pengiriman bantuan militer tersebut pada tahap pertama, dikirim sekitar 61 miliar dolar yang dialokasikan untuk Ukraina. Panget bantuan ini mencakup kemampuan pertahanan udara, peluru artileri, kendaraan lapis baja, dan senjata lainnya untuk menompang pasukan Ukraina yang mengalami penurunan moral. Akibat kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Ukraina untuk pertama kalinya mulai menggunakan rudal balistik jarak jauh yang diberikan secara diam-diam oleh Amerika Serikat. Diketahui rudal balistik ini telah berhasil mengepong sebuah lapangan terbang militer Rusia di Kremia pekan lalu, dan pasukan Rusia di daerah pendudukan lainnya dalam semalam. Terima kasih telah menonton!